penempatan, coba ambil lagi ambil lagi ini dia, ini ya? mau awal, mau telnya sama nggak? oh sama aja oke, masih di kota Pontianak dan ini gua bakal kulineran malem nggak afdol ya, di Pontianak nggak makan mie tiaw atau biasa kita sebut kue tiaw dan di belakang gua, sudah ada penjual mie tiaw yang kata Evan, hobi makan, ini enak ini rekomendasi Evan, hobi makan oke, seperti apa sih mie tiaw ini? ini dia, mie tiaw sapi akit oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke belakang kita cobain mie tiaw sapi akit ini yuk, cucius permisi masuk misi kok ayo, ayo kok mau makan kok? ayo ijin video ya ayo kok, jadi ini mie tiaw ya? iya atau biasa disebut kue tiaw? kue tiaw sama ya sama aja ya? iya kalau kiranya ada beda gitu? enggak penyebutannya aja? penyebutannya aja ini kue tiaw sapi berarti? iya, kue tiaw sapi ini ada apa? jenisnya digoreng apa? apa? digoreng, siram, rebus goreng, siram, rebus favoritnya apa? biasa orang pesen apa? semuanya sih orang goreng, sapa rebus di bun ada? bun ada bun kan bedanya cuma.. cuma basah basah? iya mirip-mirip siram sih sebenarnya iya, mirip-mirip siram cuma lebih nyemak ya? iya, lebih nyemak ya terus ini pake daging sapi? daging sapi ini apa nih kok ya? ini berapa banget nih, khusus oh, bisa pake ini juga? iya, campur semua harganya berapa kok? 35 ribu 35 ribu? iya udah boleh pake campur ini? campur semua nggak campur sama harga itu.. goreng, kuah, sama aja harganya? sama aja, semua-sama, satu harga oke 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 WTO ini bikin sendiri atau? ini kita ngambil sama orang oh masih ngambil iya, masih ngambil kok, ini buka dari tahun berapa? 91 sama ya? udah ini kok yang.. sendiri ya sendiri? iya kok akit berarti? iya terus buka tiap hari? tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa? biasa jam 5 sampai jam 1 oke kok, ini kita langsung aja coba ya, udah lapar saya pake daging aja daging aja daging sapi ya nah oke dan minta yang enak si udah pasti enak lah ya kok ya? mantap kok terima kasih kok nggak pantang, aku nambil lagi ini itu kecap manis apa ya? asir asir? iya, pake asir justru ini pake kecap manis ya, saya bener enggak justru nggak pake kecap manis ya? iya, pake kecap asir saya pikir tuh kayak kue tiau kue tiau jauh aja pake kecap manis enggak iya ini tarongnya terakhir sih ya? ah iya awal tarongnya sama nggak? oh sama aja kalau awal agak tering ya awal tering iya oke, jadi ini dia guys kue tiau akitnya ini porsinya banyak banget gila ini porsi porsi biasanya 35 ribu dapetnya sebanyak ini wow dan katanya kalau kalian mau porsi jumbo ada juga kalau nggak salah harganya ini 50 ribuan ya mantap, mantap enggak sih kalau gua sih porsi normal aja sih ini udah banyak banget soalnya setara porsi jumbo ini oke, kita langsung coba guys matmamam guys hmm hmm wow hmm hmm enak, enak, enak jadi tekstur mi tiau atau kue tiaunya ini enak banget kenyal tapi digigitnya itu sekali digigit langsung putus hmm hmm wah nah kita coba dagingnya nih hmm hmm dagingnya empuk dan untuk kita rasanya ini kita rasanya dominan asin nih ya asin dan ini wangi wangi smoky dari penggorengannya sama wangi bawang putih enak banget sih hmm hmm oke ini kita pakai sambal biasanya kalau kue tiau gini dikasih sambal as pontianak ini makin tambah enak tuh kita pakai yang banyak mantap wuh ini aroma smoky nya cukup kuat sih menurut gue karena emang tadi kan dia masaknya sampai sampai berapi gitu ya selain buri ada kita rasa aftertaste nya tuh ada pahit-pahit nya ya pahit-pahit dari smoky penggorengan itu kali ya tapi tetep enak guys tetep nangi guys sensasinya disitu nih udah dikasih sambal kita cobain hmm hmm wah sambal nya makin wangi bawang putih hmm hujan ya di luar hujan bu di luar lagi hujan tadi siang panas ya kota pontianak sekarang hujan malem ini sambalnya pedes juga ya tapi selain rasa pedes dan aroma bawang putih dia ada rasa asem-asemnya juga emang kiri khas sambal khas pontianak seperti itu ya wangi bawang putih ada asem-asemnya jadi bikin makin tasty masakan mantra mantap terasa hmm ini ada creamy creamy telur juga karena emang tadi gua minta telurnya dimasukin ketika udah mau mateng jadi lebih basah gitu kalo kalian mau request taro telurnya di depan awal-awal masak bisa juga tapi lebih kering jadinya ini enak mantra guys ini gua baru tau loh ternyata kue teo khas pontianak itu ga pake kecap manis ya dia pake kecap asin ya jadi kita rasa dominannya emang asin asin gurih gitu cuman kalo kalian mau pake kecap manis disedihan juga tapi kayak gini aja udah enak banget sih masih cocok di lidah gua dan kita akuin aja selain mantra kue teo akit ini ini no play-play enak banget ukuran porsinya juga no play-play sih ini gede banget guys tuh dapet dagingnya tuh guys ini daging semua ini wow pake rendok pake rendok tuh guys daging semua daging sapi hmm oke sambil gua abis ini guys pelan-pelan ini tinggal dikit kita akhiri saja video ini kesimpulannya ini enak banget recommended banget bagi kalian yang mau nyobain salah satu kue teo enak di pontianak kue teo akit info dan alamat terbiang ada di kolom deskripsi sekian dulu vlog gua yang belum subs langsung klik subs yang belum follow instagram gua langsung aja follow instagram gua anak titik kuliner dan akhir kata guys jangan lupa mamam bye bye hmm 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 hmm